Halo teman-teman dengan Evita disini Dalam video kali ini kita akan merekap alur cerita film Mbak Pomet tahun 2021 Mbak Pomet menceritakan kelompok pemuja setan yang meneror sebuah keluarga Film dibuka cukup menarik Dimana kelompok pimpinan Henry mengorbankan seorang wanita untuk sesembahan mereka Kemudian film menceritakan keluarga Jakot Ricketson Dimana ia tinggal bersama istri yang bernama Elena Dan putri tunggalnya yang bernama Rebecca yang sedang hamil Konflik dimulai saat kedatangan Axel Brander dari kelompok pemuja setan yang dipimpin oleh Henrik Brander Axel ditugaskan oleh ayahnya yakni Henrik memberi tanah Jakob dengan nilai jual yang sangat tinggi Tetapi Pak Jakob menolaknya mentah-mentah Disinilah teror dimulai Pertama menimpa suami Rebecca yakni Mark yang terbunuh di laut oleh terkaman Hugh Hugh itu terpancing darah yang dituangkan oleh seorang pengikut Henrik si pemuja setan Selamat menikmati Keesokan harinya Sheriff yang merupakan pak polisi mengabarkan kepada keluarga Pak Jakob Bahwa telah ditemukannya mayat Mark di bibir pantai di Malibu Kejadian kedua memperlihatkan seorang Henrik yang melakukan ritual pembunuhan kepada bayi Rebecca yang masih dalam kandungan Hingga Rebecca mengalami keguguran Teror selanjutnya menimpa istri Jakob Yakni Elena saat tidur ia didatangi ular Derrick yang masuk ke dalam kamar dan menggigit leher Elena Jakob berusaha membawa Elena ke rumah sakit Tetapi dokter berkata istrinya tidak dapat diselamatkan Dikarenakan letak gigitannya dan racun yang menyebar begitu cepat Setan Setan Rebekah dan Jacob mulai menyadari bahwa teror yang menimpa keluarganya adalah perbuatan Hendrik dan para pengikut setan lainnya. Rebekah mulai mencari tahu solusi dari masalah yang dialami oleh keluarganya, hingga menemukan sebuah video paranormal yang menjelaskan mengenai kejadian-kejadian sihir. Selanjutnya, Rebekah menghubungi Mary Beth yang merupakan penyihir putih untuk meminta bantuan agar penyihir putih membangkitkan Mark. Awalnya, Jacob tidak menyetujui karena ia menyadari itu melawan takdir dan memiliki banyak resiko. Namun, karena ayahnya merasa kasihan kepada anaknya, maka Jacob mengikuti keinginan anaknya. Malam harinya, setelah di Sherlock oleh penyihir putih, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah Mark untuk dibangkitkan kembali dan berhasil. Terima kasih. Setelah melakukan penyihir putih, mereka melakukan ritual pemanggilan arwah Mark. Setelah melakukan pembangkitan yang tidak normal, Mark diistirahatkan selama satu malam. Kemudian, keesokan harinya, dia akan bangun. Pada malam itu, Mary Beth merasa ada kejanggalan di bawah garasi Jacob. Bahwa di bawahnya terdapat sumur tua tersembunyi yang tersembunyi dan tersegel selama proses konstruksi. Mary Beth kemudian menyarankan jangan sampai pemuja setan mendekati sumur tersebut. Keesokan harinya, datanglah Sheriff yang mengabarkan bahwa mayat Mark hilang dari kuburannya. Namun, Jacob berusaha menutup-nutupi tentang pembangkitan Mark dari Sheriff. Klimaks film terjadi pada malam hari, di mana pihak Hendrik dan para pengikutnya menyerang keluarga Jacob agar bisa masuk dan melakukan ritual pemuja setan di sumur di bawah garasi. Pada saat Mark, Rebecca, dan polisi menyusun strategi, Jacob habis terbunuh oleh pengikut Hendrik. Setelah itu, terjadi genjatan senjata yang mengakibatkan terbunuhnya seluruh polisi dan hanya menyisakan Mark dan Rebecca yang hampir terbunuh oleh pengikut Hendrik. Namun, diselamatkan oleh Mary Beth yang datang secara tiba-tiba. Terima kasih telah menonton! Mark kemudian menyuruh Mary Beth dan Rebecca untuk keluar dan bersembunyi, sedangkan ia akan masuk ke bawah garasi dan menggagalkan ritual pemuja setan. Mark mengambil bom yang telah disediakan polisi, kemudian melemparnya ke bawah garasi. Hal itu menyebabkan Aksal meninggal saat melindungi ayahnya Hendrik dari bom. Hendrik yang masih hidup kemudian memanggil Bapomet yang berhasil dibangkitkan dengan harapan ia dapat melayani Bapomet dan Bapomet dapat membantu yang ia inginkan. Tetapi, saat Bapomet bangun, ia malah menerkam Hendrik hingga tewas di tempat. Keesokan harinya setelah semua telah kembali normal, Mary Beth yang ingin membaca tangan mereka untuk memastikan kutukan yang ada telah diangkat dan dalam penerawan tersebut, Mary Beth melihat sesuatu yang buruk. Selang beberapa waktu, tiba-tiba... Sekian rekap alur cerita dari kami. Jika ada rekomendasi film yang akan kami buat alur ceritanya, silahkan komen di bawah. Kritik dan saran juga sangat berlaku buat kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!